Sorotan selanjutnya sempat dilaporkan hilang seorang anak laki-laki berusia 4 tahun ditemukan tewas di bawah gardu listrik di kota Jambi. Jenasah korban pertama kali ditemukan oleh warga yang curiga dengan adanya aroma tidak sedap dari lokasi kejadian. Setelah dicek ternyata terdapat jenasa seorang anak laki-laki di bawah gardu listrik. Dari hasil pemeriksaan korban ternyata warga kelurahan Solok, Sipin, Danau Sipin, Jambi yang sempat dilaporkan hilang oleh keluarganya satu pekan yang lalu. Selain kemarin laporannya masuk, kita sudah mencari anak ini karena informasi kita dapat bahwa sebelumnya anak ini juga bermain di apa-apa namanya dry nacer. Jadi kita coba cari untuk mencari tempat-tempat yang ada kemana kira-kira terus sampai ke dalam Sipin. Di awalnya kita juga tidak menunggak kejadian yang disini karena juga kondisi kan jauh tuh. Polisi yang datang ke lokasi langsung mengevakuasi jenasa korban dan memasang garis polisi di sekitar 4 kejadian perkaraan. Jenasa korban kemudian dibawa ke rumah sakit untuk diotopsi. Nah kasus tewasnya bocah 4 tahun di bawah gardu listrik ini pun ini dalam penyelidikan polisi. Dugaan saat ini diterimukan pada saat ini kan korban sedang di dalam gardu ya. Sangat listrik di dalam gardu. Tanggal 30 laporannya hilangnya tanggal 29 di hari Minggu. Dan pada saat tanggal 30 hari Senin itu melapor ke Mosek, kita melakukan pencarian penyisiran di sekitar rumah korban.